Intro Proses pembongkaran makam Asmat 38 tahun warga Cangkring, Jenggawa, Jember dilakukan oleh polisi dibantu keluarga al-mahhum dan warga sekitar. Makam dibongkar oleh keluarga Sri Tuti 48 tahun istrinya. Pembongkaran makam tersebut dilakukan karena keluarga Sri Tuti curiga, suaminya tewas bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Karena korban ditemukan tewas di rumah istri mudanya di Karanganyar, Tempur, Jember. Korban tewas dengan cara gantung diri. Namun keluarga istri tua mencurigai korban sengaja dianiaya hingga tewas. Karena saat dimandikan terdapat tanda-tanda yang jangga. Kaki dan leher korban terdapat luka lebam. Sehingga keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan meminta jenazah korban di otopsi. Meninggalnya itu di Taman Sari. Rumahnya siapa itu? Rumahnya istrinya. Istri yang kedua. Yang kedua ya. Terus kecuriganya kenapa mas? Di tubuhnya ada luka-luka tak? Katanya orang-orang, saya kan nggak ikutin memandikan ya. Kata orang itu ada di sini ada luka, di sini ada lukanya katanya. Luka? Nah itu mbaknya saya itu anu, kenapa? Juriga. Bagaimana kalau guburannya diangkat lagi bilang gitu, bawa ke Jember bilang gitu. Saya sudah anu bilang. Ya kalau itu mbak setara kamu bilang gitu ya. Emang sebelumnya pernah tengkar mas dengan istri mudanya ini? Ya kalau saya nggak tahu mbak saya kan jauh. Saya kan ada di Jawa Kiring. Itu ada di rumah istrinya. Seandainya ini pembunuhan? Itu mbak ya saya menengahkan saya ya. Cuma sepupu. Terserah mbaknya sama istrinya. Apa dilanjutkan dihukumkan. Apa dibiarkan saja ya saya nggak tahu mbak. Sementara itu menurut Kapolsek Tempurjo AKP Soehartanto, sejak ditemukan tewas gantung diri, Kedua belah pihak sudah menandatangani suat pernyataan penolakan otopsi terhadap korban. Namun beberapa hari kemudian, pihak keluarga korban berubah pikiran dan meminta untuk jenasa korban segera di otopsi. Namun berselang ya, berselang setelah kita dilaksanakan penguburan oleh pihak keluarga, maka ada salah satu dari keluarga juga yang pada waktu mayat mau dikuburkan itu, pada waktu dimandikan tidak melihat kondisi daripada jenasa, sehingga dia menginginkan untuk dilaksanakan penguburan mayat dan dilaksanakan otopsi. TKP-nya ada di rumah ya, di dalam warung rumah istri sirinya di wilayah kejamatan Tempurjo. Jadi ini yang nggak terima istri tua? Ya ini dari pihak dari istri yang tua pada waktu dimandikan mau dikuburkan, tidak melihat daripada kondisi jenasa. Sementara itu, setelah membongkar makam korban, jenasa korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit Dr. Subandi. Untuk diotopsi, guna mengetahui penyebab kematian korban. Pembongkaran makam tersebut menjadi pusat perhatian para warga sekitar. Dari Jenggawa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.